Intro Oke teman-teman selalu bersyukur walaupun hasil yang kita dapatkan belum maksimal Om Swastiastu Salam dari Bali Kembali lagi bersama Waskipi channel yang selalu memberikan impu-impu terbaru dan terupdate tentang situasi Bali dan tempat-tempat wisata yang ada di Bali Malam ini kembali Waskipi mengajak teman-teman untuk jalan-jalan virtual di kawasan Jalan Legian untuk melihat situasi dan suasana malam hari di kawasan Jalan Legian ini Malam ini tanggal 13 Agustus 2022 jam 8 malam Kita akan jalan-jalan untuk memberikan impu-impu terbaru dan terupdate dari kawasan Jalan Legian Kota Bali Situasi lalu lintas di malam hari ini sedikit padat Tampak di depan kita ada beberapa mobil yang jalannya pelan karena di sebelah kanan ada mobil yang mau parkir dan menghalangi badan jalan sehingga sedikit ada kemacetan ke arah selatan dari jalan Legian ini Terlihat beberapa R-Shop masih buka di malam hari ini dan terlihat juga ada beberapa wisatawan yang jalan di kawasan Jalan Legian ini Kita akan terus melihat dan menelujuri jalan Legian ini untuk melihat situasi terkini dari kawasan Jalan Legian di malam hari Di sebelah kanan ini adalah restoran Mamas yang terlihat selalu rame di malam hari karena restoran Mamas ini buka hampir 24 jam dan banyak kewisatawan yang datang ke restoran Mamas untuk menikmati makan malam Kita akan terus berjalan melihat situasi dan suasana malam hari di kawasan Jalan Legian ini Kita tahu bahwa Jalan Legian ini dulunya selalu macet dan sangat diminati oleh wisatawan yang berkunjung ke Bali dan selalu menyempatkan diri untuk datang ke Jalan Legian ini karena banyak restoran dan bar serta pub malam yang ada di kawasan Legian ini dan sekarang terbanding terbalik dan tidak begitu rame lagi seperti dulu Terima kasih telah menonton! di sebelah kiri ini adalah The One Legian terlihat ada beberapa wisatawan yang datang malam ini mungkin untuk check in di Hotel The One Legian bisa teman-teman lihat di sebelah kiri banyak wisatawan yang berjalan dan kita akan terus menelusuri Jalan Legian ini bagaimana situasi malam hari di kawasan Jalan Legian ini terima kasih telah menonton! Jalan Legian ini ada banyak hotel dan penginapan yang bisa teman-teman cari di sepanjang Jalan Legian ini dari arah utara teman-teman bisa melihat Hotel Legian Paradiso juga Hotel Atmani dan The One Legian ada Hotel Adedharma dan masih banyak hotel-hotel lain yang bisa teman-teman temukan di kawasan Jalan Legian ini jika teman-teman ingin menginap di kawasan Legian Kutabali Kawasan Jalan Legian ini terlihat sepi dibandingkan dengan kawasan seminyak seperti jalan kayu air yang begitu ramai di malam hari tetapi teman-teman bisa melihat di kawasan Jalan Legian ini pada malam hari tampak tidak begitu banyak wisatawan yang berjalan di sepanjang Jalan Legian ini dan kita akan terus menyusuri dan melihat suasana malam hari bagaimana di depan Ground Zero yang biasanya rame kita akan melihat nantinya sambil berjalan dan teman-teman bisa melihat di kanan-kiri ada beberapa art shop yang sudah tutup di malam hari ini selamat menikmati 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 di sebelah kiri ini adalah Monumen Bombali atau Ground Zero kita akan melihat situasi bagaimana suasana di malam hari tampak ada beberapa wisatawan yang sedang berfoto di kawasan Ground Zero dan di depan kita ini ada wisatawan yang sedang naik mobil dan di sebelah kiri adalah Sky Garden yang sampai sekarang ini masih tutup dan mungkin akan buka di tahun-tahun berikutnya kita juga kurang tahu dan di sebelah kanan ada sebuah permainan slingshot jika teman-teman ingin mencoba aktivitas yang sangat memicu adrenalin teman-teman bisa mencoba permainan slingshot ini yang ada di kawasan jalan legian dan kita akan melihat beberapa bar atau yang ada di kawasan jalan ini seperti bonti dan pedis bar yang hari ini atau malam ini buka tetapi masih belum maksimal karena kita bisa melihat belum ada wisatawan atau turis yang datang di malam hari ini kita kita akan terus berjalan menuju arah selatan dari kawasan jalan legian ini oke teman-teman inilah situasi dan suasana terkini dari kawasan jalan legian di malam hari ini teman-teman bisa melihat dari arah utara ke selatan bagaimana situasi dan suasana malam hari di kawasan jalan legian ini terkini Oke teman-teman bagi yang baru menemukan channel ini jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman serta support terus channel ini untuk mendapatkan info-info terbaru dan terupdate tentang situasi Bali dan tempat-tempat wisata yang ada di Bali Terima kasih telah menonton